Foto awal bahan santigi yang telah ditanam selama sekitar satu tahun kita akan coba untuk memeriksa dulu kondisinya dan kemudian tentunya langkah pertama adalah reposisi ini adalah posisi yang saya kenal dari pohon ini seperti terlihat berapatan jadi lebih luas dan penempatan maknota nantinya akan di sini jadi di bawah kelengkungan berapatan ini sebagai background saya punya capang satu capang besar dan nantinya saya gunakan ada beberapa sini ada dua dan nantinya akan kita gunakan untuk background pohon cukup kuat di toko setiapun terlihat sekil di latihan basah perusatan yang sangat natural menyebabkan serahan pohon yang sangat bagus selanjutnya saya akan memilih capang ranting yang digunakan yang diperlukan ini adalah tahapan pemilihan capang dan ranting kita akan mengurangi capang-capang yang tidak dikehendaki dan membiarkan capang-capang yang akan dipakai atau ranting-ranting yang akan dipakai yang nantinya akan kita besarkan lagi kita kurangi ranting-ranting kecilnya sehingga pertumbuhan pembesaran akan lebih cepat dan yang paling penting ujungnya tidak kita potong agar tetap ada tarikan tumbuh di ujung selamat menikmati setelah dipilih capang ini akan saya gunakan untuk menjadi kumpulan makota dibantu dengan capang ini ini adalah background dua capang ini kemungkinan akan kita gunakan untuk foreground sekarang saya akan mengupas kulit gambium atau kulit mati untuk kita jadikan keringan agar jalur yang hidup dan jalur yang mati terlihat selamat menikmati 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 selamat menikmati